Pemirsa, hari ini pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi atas kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya hingga tewas. Dan kita akan langsung bergabung ke lokasi rekonstruksi di Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, saat ini adalah situasi terkini di mana polisi tengah melakukan rekonstruksi terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya hingga tewas. Seperti kita ketahui bahwa video akan penganiayaan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya sempat viral di media sosial. Aksi ini pun dikecam banyak oleh warga net, di mana dengan sadis dan tanpa empati. Gregorius Ronald Tanur di dalam video sempat menyematkan senyum ketika mengantarkan sang pacar yang saat itu tengah lemas duduk di atas kursi roda. Polisi saat ini sudah menetapkan Ronald Tanur sebagai tersangka. Untuk rekonstruksi dilakukan secara tertutup, pihak media hanya diperbolehkan mengambil visual dari luar dan dengan penjagaan ketat. Seperti yang Anda lihat pemirsa, petugas masih melakukan rekonstruksi. Dan baru dimulai beberapa waktu lalu pemirsa. Gregorius Ronald Tanur diduga telah menganiaya kekasihnya yaitu Dini Sera Afrianti. Alias Andini hingga tewas. Rekonstruksi dimulai saat Ronald dan Dini datang ke Black Hole KTV yang berada di Mall Land Mart, Surabaya. Menurut jadwal seharusnya petugas melakukan rekonstruksi pada pukul jam 9 pagi tadi. Namun untuk kedatangan petugas baru tiba beberapa saat lalu dan langsung melakukan rekonstruksi atas pembunuhan ataupun penganiayaan dari Dini ataupun Andini kekasih dari Gregorius Ronald Tanur. Dan pemirsa kami sudah bergabung dengan rekan kami Hari Tambayong di lokasi rekonstruksi penganiayaan anak oknum DPR di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang hari. Bagaimana jalannya rekonstruksi pada siang hari ini? Ya, selamat siang Alisa. Saat ini saya sudah berada di ada 4 lokasi yang ternyata ada rekonstruksi penganiayaan seorang kekasih dari bernama Dini Sera Afrianti. Dan saat ini tim Inafis Ortape Surabaya berada di tempat karaoke Black Hole, Alisa. Jadi tadi sekitar pukul 11 tim Inafis tiba di lokasi kemudian ternyata tersangka Ronald Tanur juga terlihat dan mereka langsung naik ke atas dulu ke ruang karaoke tempat mereka tiba pertama kali langsung naik ke ruang karaoke. Tadi sudah melakukan rekonstruksi di dalam ruangan karaoke. Kemudian setelah melakukan beberapa reka adegan, tim Inafis bersama tersangka ini kembali turun di parkiran atau di basement di Black Hole di mana korban tim Inafis bersama tersangka ini berada di lokasi tersebut dengan kondisi saat itu tergeletak, pinsan kemudian. Kemudian ada beberapa CCTV yang membuktikan bahwa ada pengenayaan di basement sebelumnya keluar dari lift. Itu yang diperagakan. Sementara saat ini masih berlangsung, kita belum tahu adegan keberapa karena kita jarak dari lokasi reka adegan cukup jauh. Memang dikasih garis atas polisi atau polisi lain, kita sekitar ada 100 meter untuk mengambil kabar. Itu Alisa. Hari kalau misalkan mendasarkan jadwal, rekonstruksi kan dilakukan pada pukul 9 pagi. Namun kalau misalkan melihat situasi terkini, berarti kurang lebih petugas datang bersama tersangka ini pada pukul berapa? Sekitar pukul 11 ya. Rencananya kan jadwalnya itu memang jam pukul 8 ya. Jam 8? 8 itu harusnya tiba di Black Hole, lokasi kedua dari rekonstruksi atau reka adegan ini. Namun kita belum tahu informasi kenapa sampai terlambat lebih dari 2 jam. 2 jam 11 tadi timi nafis datang bersama beberapa rombongan dari pengacara ya. Kelihat ada pengacara, namun tidak tampak ada keluarga dari korban maupun dari tersangka. Hanya beberapa polisi memang berjaga untuk media yang akan meliputi tidak diperkulikan mendekat kanan sudah di garis polisi sekitar 100 meter. Hari berarti kurang lebih 1 jam lamanya polisi dan tersangka ini melakukan rekonstruksi. Kira-kira akan membutuhkan waktu berapa lama lagi untuk rekonstruksi di Black Hole? Dan nanti kira-kira untuk tempat selanjutnya ini akan bergerak ataupun pindah kemana? Ya, sementara kita belum tahu beberapa adegan yang dilakukan nanti. Yang jelas di tempat di dalam ruangan karaoke pasti sudah dilakukan. Dan ini mulai terlihat dari tim nafis mulai akan meninggalkan lokasi. Karena beberapa tadi sudah dilakukan beberapa saja. Dan ini ada di basement ini tim nafis masih mengambil beberapa sampel alat peraga. Alat peraga ini dibawa menuju ke basement untuk dibawakan, dibagakan oleh tersangka. Seperti apa yang dilakukan pada saat korban berada di basement atau di parkiran Black Hole. Hari ini saya melihat ada petugas yang sedang membawa boneka. Apakah boneka ini nantinya akan direkonstruksi sebagai korban Andini? Betul. Iya, betul. Boneka ini atau menekin ini dibawa oleh tim nafis sebagai... Pendanti. Dini, 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 Dera, Avianti. Jadi dibawakan seperti itu, dan belum terlihat tersangka keluar dari ruangan yang akan menuju ke basement atau parkir. Begitu, Arianti. Hari pada saat kejadian, apakah ada saksi mata yang melihat tersangka ini menggendong atau membawa korban keluar dari ruangan menuju ke mobil? Iya, informasi yang kami terima ini ada CCTV yang terlihat di sana, kita juga sudah memperoleh CCTV dari pihak, kemungkinan nggak tahu dari mana, namun ada CCTV yang merekam kejadian saat di Uni Serah Afrianti ini tergeletak di tempat di basement atau tempat parkir, bersama beberapa security yang ada di parkiran atau di basement B. Kita belum mengetahui apakah security itu dari pihak black hole atau dari pihak mall, namun saat ini juga masih berlangsung menumbuh tersangkat keluar. Dan terlihat dari jauh memang juga persiapan untuk manekin yang tadi di bawah atau boneka sebagai korban sudah diletakkan di tempat basement, menunggu tersangkat keluar dari ruangan black hole menuju ke basement, itu hari ini. Hari berbicara mengenai CCTV, apakah benar tersangka ini sempat mendatangi kembali black hole dan meminta rekaman CCTV dari tempat karaoke tersebut? Kita belum tersangkat seperti itu, namun dari CCTV yang beredar itu sudah beredar bahwa kejadian saat tersangka melakukan manekin terlihat. Nah, di situ kemudian ada beberapa CCTV yang memang di pihak mall yang ada, namun saya belum mengetahui apakah itu diminta oleh tersangka sebelumnya atau sekarang sudah beredar viral di beberapa medsos. Hari melihat banyaknya petugas di basement black hole ini, di mall landmark ini, ini kira-kira petugas mengerakkan berapa banyak pasukan untuk rekonstruksi pada siang hari ini? Tidak begitu banyak, namun sekitar 10-15 anggota polisi yang memang disiapkan untuk berjaga di polis lane karena memang amat media tidak diberdekat-berdekat. Kita diganti jarak 100 meter lah, sekitar 100 meter begitu, dan mereka dari pengamanan juga beberapa saja yang berjaga di tempat polis lane kita. Nah, dan semua pengunjung maupun tim media tidak diberdekat-berdekat, jadi area sekitar 100 meter dari tempat kejadian seril. Begitu hasilnya. Baik, Ari, untuk saat ini tengah dilaksanakan rekonstruksi. Lantas untuk aktivitas mallnya sendiri, apakah petugas memang membatasi untuk mallnya ditutup atau tetap pengunjung ini bisa mendatangi mall? Untuk mall masih tetap buka, namun parkir saja yang beberapa yang di sekitar flagpole ada di bawah itu untuk naik ke atas flagpole tidak diberdekat. Jadi, semua pengunjung untuk mall bisa, masih bisa beraktivitas. Hanya saja di parkiran, di bawah itu yang di tempat kejadian saja yang tidak diperbolehkan, semua pengunjung maupun semua media tidak diperboleh untuk umum, jadi ditutup. Hari, bisa Anda ceritakan ini sepertinya tersangka sudah mulai dibawa keluar dan petugas mulai olah TKP. Sepertinya bisa Anda ceritakan, Hari? Ya, betul. Terlihat juga tersangka sudah mulai keluar dari ruangan yang menggunakan baju tahanan dan masuk ke mobil terlihat dari jauhan ini tersangka. Dan tim nafis juga melakukan reka-adekan di sana. Dan beberapa dari mereka ada terlihat boneka ini yang sudah diperankan sebagai dini serah VLT ini juga berada di depan mobil yang kemungkinan dilepangi oleh tersangka Ronald Tanur. Dan jaring-jaring juga sudah beberapa adegan dilakukan. Dan memang beberapa memang tertutup dari beberapa petugas yang memang mengetahui mereka cukup banyak. Namun sudah beberapa petugas tim nafis melakukan pengatikan gambar. Terlihat tersangka sudah masuk ke mobil bersama tim nafis untuk dilakukan. Terlihat di depan mobil yang mereka tumpangi pada saat itu. Baik, namun untuk saat ini sepertinya pengganti dari korban ataupun Andini ini bukan manekin ya? Hari? Bisa dikonfirmasi? Tidak, tadi kelihatan ada boneka yang dipersiapkan. Dan boneka tadi dibawa ke sana atau diperagakan. Ada yang untuk melindas saja itu Afeanti. Jadi ada adegan yang untuk melindas itu yang cepat untuk bonekanya Afeanti. Baik, terima kasih banyak Hari Tambayo. Dan kami masih akan terus memantau perkembangan dari rekonstruksi di Black Hole Surabaya Jawa Timur. Tetap bersama kami Hari. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.